Kembali bersama kami di Showbiz Pemirsa dan spesial karena bulan ini kita merayakan bulan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ada nih anak-anak muda berbakat Indonesia di bidang musik khususnya orkestra yang baru-baru ini konser di London dan juga beberapa kota lainnya di Inggris mereka tour lah pokoknya Pemirsa dan disana mereka juga membawakan lagu-lagu Indonesia pastinya yang ditampilkan dan dinikmati oleh masyarakat baik masyarakat Indonesia yang ada disana dan juga masyarakat asing seperti apa konser yang ditampilkan oleh Trust Orchestra ini dia Trinity Youth Symphony Orchestra atau Trust Orchestra mendelar konser musik di Glasgow, Edinburgh dan saat ini di kota London konser Echos from the Archipelago and Indonesian Music Odyssey yang dipimpin oleh Natania Karina ini akan membawakan lagu-lagu klasik Indonesia dan Inggris komunitas orkestra anak muda Indonesia ini sebelumnya membawa harum nama Indonesia dengan memenangkan mendali emas dalam festival orkestra dunia di Vienna, Austria bungong jempa, bergema di tengah kota London lagu daerah dari Aceh ini sengaja dimainkan untuk memperkenalkan musik Indonesia di pentas dunia tak hanya itu lagu dari Bali berjudul Janger juga dibawakan dan membuat semua penonton di aula Also Langham Place London ini terkesima Pertama tadi yang Kak Nia bilang ya bahwa orkestra itu bukan musik yang elit oh ternyata bisa membumi dan bisa juga di link dengan masyarakat biasa dan bahkan tadi dengan lagu dan buku kedua harapan saya tentu saja musisi-musisi Indonesia bisa hidup, bisa terus berkarya dan bisa mengharumkan nama Indonesia seperti yang dilakukan oleh klasik orkestra ini sangat-sangat bangga saya saya mengatakan sebenarnya bagaimana proses tersebutnya orkestra ini kali ini saya sekarang berat bersama dengan Mbak Nataniakannya kondukur sama jelasin orkestra Halo Mbak Halo juga boleh dijelasin semua proses tersebutnya ini bagaimana sampai keliling Eropa prosesnya sebenarnya kalau dicertai panjang banget tapi praktiknya kayak yang tadi jelasin sama Pak Insliman mulai itu sebenarnya mimpi sederhana banget waktu Covid dia bosen gitu ya terus dia mental dikenalin sama satu orkestra Indonesia yang bersedia kolaborasi sama Backpike dan ternyata gak tau kenapa gak banyak orkestra yang mau terus kita dikenalin sama salah satu komunitas teman baik kita juga namanya JPEG dia tuh persis keatrasokestra tapi versi musical theater nah dikenalin lah keatrasokestra lalu dari situ semua dimulai jadi persiapan itu sebenarnya panjang banget hampir dua tahun sebenarnya tapi mungkin terlalu intensnya dari bulan kearet kita udah mulai latihan tapi persiapan logistiknya sebenarnya udah dari dua tahun lalu gitu karena bener-bener gampang banget buat terbangin 75 orang ini kesini kita harus bergulat banget sama visa, sama dokumen logistik alatnya gimana, hotel gitu jadi lumayan merangkap musik dan jadi kaku agent kayaknya ini bener-bener kayak mimpi yang bener-bener jadi kejalanan gitu terus seperti yang tadi sudah di mention gitu sebagian besar dari anggota komunitas ini adalah anak-anak yang berada di dua umurnya dan apakah itu menjadi tantangan itu sendiri dan apakah itu yang menjadi salah satu requirement untuk masuk ke dalam rasokbladzernya jadi rasokestra memang sebenarnya kan Trinity Youth Symphony Orchestra kata youth ini penting banget karena memang jadi isinya semua orang muda jadi gak heran makanya separotin sebenarnya isinya itu underage jadi kalau dibilang tantangan sebenarnya gak juga karena memang anak-anak ini kita beruntung banget ini kayak bakat-bakat terbaik di Jakarta yang memang sehari-hari sebenarnya masih sekolah, masih kerja, masih kuliah tapi mereka bersedia banget menguangkan waktu buat latihan cukup serius, buat ngeraih mimpinya gitu dan buat kita itu satu hal yang sangat positif karena kita percaya banget di Transvestra orang muda gitu ya, kalau dikasih tantangan, kalau dikasih kepercayaan saya selalu bilang, they're the one who can move the world jadi sebenarnya tantangannya mungkin dianggap sebagai sesuatu positif aja karena ya itu orang-orang muda ini sebenarnya cukup berdikas kepercayaan aja sih terima kasih Mbak Tania semoga semakin banyak konser-konser yang diadakan di Eropa, di Internasional supaya bisa jadi jendela dimana budaya Indonesia, musik Indonesia makin dikenal oleh Internasional dari London Inggris, Niketri, Hulu Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang